Intro Kalo kita taro anjana disitu gak ganggu ya Dilema, mau live di luar ruangan takut gak keburu karena konvers udah mau dimulai Jadi kamera ini udah rapet takut nanti gak ke bagian tempat sama media lain Cuma NET 10 udah minta standby live Semoga aja keburu ya Kalo gue ke depan gak apa-apa gak? Bapak di belakang gak tau ya Ya dan pagi ini tim Sargabungan temui keluarga korban pesawat Lion Air JT610 Di Hotel Ibis Jakarta Kita kan tanya dulu bagaimana Q Q Ya Aris dan juga Syila tepat hari ini 8 hari terhitung sejak jatuhnya pesawat Lion Air JT610 Dan hari ini diadakan pertemuan Dimana pihak maskapai dari Lion Air ini Menginisiasi atau memfasilitasi begitu ya Pertemuan antara dengan tim Sargabungan dengan pihak keluarga Masih ada waktu berapa menit lagi? Dan ini sebentar lagi Bisa kita lihat bahwa Konvers akan segera dimulai Kita akan melihat bagaimana berlangsungnya Konferensi pers dari tim gabungan Bertemu dengan pihak keluarga Ya Aris dan juga Syila Anjana Debera dan juru kamera Jory Yonatan Sebenernya masih ada yang mau aku sampein Tapi karena menet pergerakan nih Di belakang udah pada mulai datang Gak enak dong aku sama media lain Yaudah aku langsung closing aja Dan bener ternyata tim Sargabungannya udah pada dateng Dan gak lama setelah itu konferensi mulai Pada kesempatan ini Sebetulnya kami tidak ingin Mengulang Kejadian-kejadian tersebut Namun kami ingin Bapak Ibu sekalian Untuk mengerti dan memahami Apa yang sudah kita kerjakan Dan sekarang bertemu langsung Dengan kami yang ada disini Mungkin sehari-hari Bapak Ibu melihat media Ada yang kurang jelas Kami siap hadir disini Untuk Bapak Ibu sekalian Konferensi ini membahas dari Mulai Kemenkup, Basarnas, KNKT, TNI Dan tim DVI Polri Upaya apa aja yang udah mereka lakukan Selama sepekan untuk mencari korban Maupun puing dari pesawat Dan ini juga momen yang penting Bagi pihak keluarga Karena untuk pertama kalinya Mereka diberikan kesempatan Untuk berinteraksi secara langsung Dengan petinggi-petinggi Dari pihak perkaya Masuk sepatu Tas Sudah tutupu tabungnya Atas nama Muhammad Rafi Adria Menifes nomor 8 Nah itu Apa tidak cukup Asal anak kami Selanjutnya 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 ini masih berlangsung Proses Tanya jawab Kelu kesah Dari pihak keluarga Langsung ke tim gabungan Baik Dari pihak KNKT Basakmas Dan juga langsung dari layan pihaknya Jadi yang sedikit tadi Yang nangis Yang marah-marah Minta konfirmasi langsung Dan minta langsung dijawab Sama tim Jujur sesi tanya jawab ini Momen yang sangat emosional Tidak cuma dari pihak keluarga Tapi juga dari tim sargabungan Saya tidak paham Di organisasi tidak ada hal seperti ini Kenapa kami ditanggungan Karena kami tidak bisa menjawab lain Pak Tapi tidak bisa Kami hanya bisa berteriak-teriak Hanya bisa meneluh Mudah-mudahan Dengan waktu yang ada ini Kami tetap call out Walaupun Sampai 10 hari tadi Nanti Kalaupun Masih ada kemungkinan Untuk bisa ditemukan Saya yakin Bahwa saya akan terus Untuk mencari Soalnya Bapak-Ibu Kami mohon doanya Kepada Bapak Ibu sekalian Untuk kita bisa kuat Dalam melakukan tugas-tugas Yang mulia ini Terima kasih Pak Melihat Pak Siaugi meneteskan air mata Benar-benar membuat Satu ruangan menjadi haru Pak Siaugi meyakinkan Pihak keluarga korban Bahwa tim sargabungan ini Berupaya keras Untuk mencari para korban Kami Salud Dan respect Atas misik manusia ini Baik Bapak Ista Cucu nyo Cucu nyo Pak Siaugi menonton daya Kami Sleep Tetapi Jika Jika Tentara Siaugi Siaugi Selef Playa Siaugi 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 Siaugs